salam jumpa lagi di channel panduan latihan bahasa inggris atau tidak metode solusi bukan halusinasi jadi sekarang fokus on learning to speak english just listen to the chat more and more seperti biasa ya teman-teman fokus belajar ngomong nah saya gak mulai lagi di diri fokus belajar ngomong sekali lagi nih fokus belajar ngomong bukan menghafal kata-perkata ideometrik atau perasa bukan yang selama ini kan kayak gitu ya tapi ini belajar ngomong ini dialog nah ini kan belajar ngomong namanya ini gitu ya jadi sekaligus nambah kosa kata sekaligus juga plus apa maksud saya plus pengucapan ini kan plus pengucapan nih iso tulisannya kan saw kan bingung kadang-kadang teman-teman baca ini ini bacanya saw apa saw ya apa-apa ya kan gitu kebetulan saya tahu lebih dulu saya bantu kalau dibaca saw jadi menggergaji i saw you jadi saya menggergaji kamu kan gitu bacanya i saw all new students work in the library yesterday gitu teman-teman oke baik saya akan mulai aja nanti ulasnya belakangan nih ini ini kelanjutan dari apa setelah teman-teman tahu satu arah dua arah kan gitu satu arah pasten semua presenten semua verbal semua ya kan gitu nah sekarang dicoba di non-verbal dulu tuh non-verbal ini cenderung tapi setelah ini digabung ya gitu ini non-verbal ini presenten disini digabung begitu jadi berurutan gitu ya yang sebelumnya kan kontennya verbal semua tapi tensinya ganti-ganti nah ini kebetulan non-verbal oke bagi teman-teman yang udah menyimak udah paham ya non-verbal itu apa isinya merah verbal juga itu apa udah tahu nah bagi teman-teman yang baru aja menyimak tolong disimak dulu dimulai dari 1A dulu boleh 1A sampai 15A atau langsung ke 1N nangka ya sampai 15N atau juga langsung lagi ke 1X sampai 1Z nah itu 1Z nya ini yang terakhir 1Z tuh sampai 5 atau sebelumnya Z itu apa Y atau Y I grade itu itu aja dari situ kayaknya berurutan ya jangan jangan baru baru separuh udah pindah lagi ya itu bingung jadi nanti gak ada peregangan gitu kan pokoknya kalau nyimak program ini gak boleh separuh-separuh ya gak boleh udah sampai tengah jalan sini wah ngantuk ya ngantuk nanti diterusin gitu oke ya ini talking about library tuh tulisannya kan librari bacanya gimana nih kalau teman-teman gak tahu nanti spekulatif jadi librari apa-apa ya libra nanti seterusnya kan gitu nah kebetulan saya tahu lebih dulu saya bagi-bagi talking about library gitu kayak was sama war nih pasten oke si Ari sama si Bek lagi ngobrol ya ngobrol sana kemarin ngobrol bahasa Inggrisnya keren internasional gitu i saw all new students were in the library yesterday was in the library crowded or usual surrounding the library was rather crowded at that time was the library full of the new students yesterday yes they were how long were they in there they were for long in there tell me what reason they were for long in there they were for long in because of new racing books you said that all new students were in library yesterday and they were rather crowded at that time there yes i did you thought that they were for long at that time yes i did please explain how many the new racing books are they were around 18 ones selesai pendek pendek aja ngomong pendek gini aja udah kelausa nih teman teman said that tuh udah kelausa lah tapi gak perlu dibahas ya you said ini bentuk kedua nih pasten apa yang disebut non kelausa nih gitu tapi gak usah dibahas lah jadi teman teman yang penting ikutin aja terus nanti bisa pasti suatu saat saya bahas jadi ini baru awal-awal aja dulu ini pasten lah gitu ya dianggap kalimat sederhana dulu oke jadi terjemahnya gini i saw new students work in the library stay gue liat masih suara baru tuh di perustakaan kemarin gitu was in library crowded or usual surrounding tuh bacanya kan surrounding atau atmosphere gak boleh itu perustakaannya rame banget atau biasa aja suasananya surrounding ini suasana atau atmosphere atau circumstances boleh kan nambah lagi kosa kata jadi kalau ini tulisannya surrounding kalau ada circumstances atau atmosphere sama tuh keadaan dan suasana the library was rather crowded at that time tuh perustakaan tuh kemarin tuh agak rame juga gitu jubel agak rame tuh crowded ini rather ini agak kenapa worse karena kan ini nonverba gitu was the library full of the new students yesterday tuh kemarin di perustakaan rame sama masyarakat baru ya kemarin iya yes they were jawabannya yes they were ini kan harusnya merah nih sama pink tuh nonverba yes they were how long were they in there berapa lama dia di dalam perustakaan tuh di dalam kan they were for long in there lama juga dia disitu tell you what reason they were for long in there lo tau gak alasannya apa sih dia lama-lama di perustakaan mereka they were for long in there because of new racing book karena dia lama di dalam perustakaan karena ada terbitan buku terbitan baru oh gitu terbitan baru nah baru disini diulang sama dia you said that all your students work in library yesterday and they were a lot of crowded at that time there yes i did tadi kan lo ngomong gini semua mahasiswa baru tuh ada di perustakaan mereka juga macet lah disitu mahasiswanya apa rame lah gitu crowded gitu pada saat itu iya tadi saya ngomong gitu gua ngomong gitu you thought that they were for long datang terus menurut lo juga mereka lama juga disitu iya gua ngomong gitu jelasin berapa terbitan buku baru sih gitu ini pertanyaan pake presenten dia terbitan baru berapa sih dia gak pake waktu itu dia jawab they were around 18 dia ini bukan orang nih buku-buku terbitan baru sekitar 18 lanjut lagi sekarang talking about young lady ngomongnya kesana kesini kedua si adu sama si bijik lagi ngobrol nih miss rina miss rina is a beautiful slim lady you know bro do you think she is an old lady i mean that she is still young lady is she tall her short body you think she is not a short body her body is tall enough by the way where she is living i don't know i have just seen it for the front of there well you have said that she is a young lady and she is a tall body isn't she who is a young lady rina or my sister you think i only estimate your sister is older than rina oh i see thank you for cheating bro you're welcome see you later bye-bye sampai jumpa lagi nanti diulang lagi ya oke bye-bye